Musim hujan ya Zendia, tambah lagi satu nih yang harus diwaspadi, kalau kemarin kan banjir. Sekarang ini kita harus mewaspadai kesehatan kita dengan adanya debam berdarah denge ini. Iya saya setuju sekali, makanya kita harus meningkatkan kewaspadaan. Seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur. Tapi masih ada juga cara yang lain Zendia, misalkan ya untuk mengantisipasi dan mencegah wabah ini, salah satunya itu dengan mengerahkan pasukan cilik pembahas mi jentik. Ada. Ada, kita lihat. Inilah jurus baru tangkal demam berdarah denge ala jombang. Dengan mengerahkan pasukan khusus, siswa pemantau jentik atau sismantik. Tahap awal, tim terdiri dari 10 siswa Madrasa Ibtidahia Al-Istikoma Mojongapit Jombang Kota. Usai pengarahan, pasukan anti jentik segera beraksi. Target pertama, berburu jentik-jentik nyamuk di kamar mandi. Tidak hanya kamar mandi sekolah, kamar mandi warga juga menjadi sasaran operasi. Saat target terdeteksi, para siswa langsung membahas minyak dengan memberi abate atau obat khusus pembunuh jentik-jentik nyamuk. Membahas mi jentik dan menjadi duta antisipasi DBD ini menjadi pengalaman berharga bagi para peserta. Mencari jentik-jentik nyamuk. Membersihkan kamar mandi sekolah dan masyarakat untuk terbebas dari penyakit demam berdarah. Terus jadi ngasih apa itu? Obat-abate. Fungsinya? Untuk membunuh jentik-jentik nyamuk di kamar mandi. Tim pembahas mi tergagas karena DBD kian marak di musim hujan ini. Di lingkungan sekolah saja sudah ada tiga siswa positif demam berdarah. Pemantauan dan pembahas minyak jentik kemudian berlangsung untuk tingkatkan kewaspadaan dan antisipasi. Di sekolah, juga di lingkungan sekitarnya. Saya berusaha mengajarkan bahwa jentik itu berbahaya untuk masyarakat sendiri. Jadi kalau pengawasan jentik atau pemeriksaan jentik ini dilakukan, maka kepadatan nyamuk juga akan dikurangi. Kabupaten Jobang sendiri sudah termasuk kawasan luas pada demam berdarah dengge. Ketetapan menyusul kian meningkatnya jumlah pasien DBD, bahkan tiga di antaranya telah meninggal dunia. Mohd Mufid melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!